Intro Ini ngomong soal liberal nih Mas Hilmi kan Di dalam tulisan itu Mas Hilmi kan mengklarifikasi ya Bahwa pengertian liberal itu Kan liberal itu sekarang sudah jadi pejoratif ya Nama jelek Jadi liberal itu seakan-akan diidentikan Orang yang berislam semau gue Terus seenaknya sendiri Cari gampangnya Ngikutin hawa nafsu lah Gampangnya gitu Akal-akalan Jadi bukan islam berakal Tapi islam akal-akalan Padahal kalau liberal seperti yang ditulis Mas Hilmi Itu kan pengertian di menurut kamus Itu kan luas, bebas dan Berpikiran luas Beruasan luas Dan karena itu siap menerima pendapat orang lain Siap menerima pendapat orang lain Nah terus Jadi kita kan fokus ke substansi ya Jadi jangan soal termnya lah Terserah lah mau disebut apa Tapi substansinya kan soal itu ya Terus Mas Hilmi cerita bahwa dalam hazanah Pemikiran islam Itu Kecenderungan ulama Atau intelektual muslim yang berpikir luas Menerima perbedaan Dan Punya sikap yang Yang pokoknya Progresif lah Itu kan banyak Itu kan sejak dulu Anda menyebut ada Muhammad Iqbal Terus zaman ulama klasik itu Imam Ar-Razi Dan seterusnya Nah ini Ini kayak gini nih Kenapa hal seperti ini tuh Tidak banyak diketahui Mas Apakah ini Gara-gara umat Islam banyak sekarang ini Terus kenapa jadi kagetan itu Karena Karena kurang terekspos Kurang melihat aspek itu Atau gimana Mas Saya melihat Budaya kita ini pertama Budaya kita ini kan Boya dengar Jadi Contoh kasus misalnya Iqbal itu tahun 30 Muhammad Iqbal Sudah di Pakistan Sudah Menerbitkan buku The Reconciliation of Islamic Thought Itu ya Tahun 30 itu Sudah terjemahkan Sudah terjemahkan Ke dalam bahasa Indonesia Disitu dinyatakan Bahwa kisah Adam Ya Dalam surat Al-Baqoro Surat Al-Kafi Surat Al-Arab Dan seterusnya itu Kejatuhan Adam Dari surga ke bumi ini Hanyalah dongeng The Legends Ya Dan itu Tidak menimbulkan Polemik apa-apa Tidak menimbulkan Kurusan apa-apa Karena apa? Karena belum ada zaman Whatsapp Belum ada zaman orang Membuat hitah Yang A dikatakan Tiba-tiba yang keluar B Kan gitu kira ya Belum ada Dan sebagainya Belum ada post truth Post truth Berikutnya Karena dia buku Berbahasa Inggris Dan juga berat Kemudian tidak semua Ustadz Ulama Barangkali gemar Membacanya Karena itu Tidak tersampaikan Yang paling mungkin Adalah Menarasikan kembali Apa yang disuruh Bible Jadi kisah Adam Dalam surga Itu ya Makan buah udik Kemudian diusir Itu kan sebenarnya Termaktub Luntuh sekali Dalam Genesis Bible Yang kita dengar Banyak sekali Di Mushollah Mushollah Kan itu Sebetulnya Genesis Tapi kalau saya bilang Itu Genesis Bible Marah mereka Sementara Surat Al-Baqarah 30 Hanya Tidak pernah Mengatakan Tidak ada Satupun ayat Yang mengatakan Bahwa ada Manusia pertama Tidak ada Yang ada adalah Allah tidak menceritakan Khalifah Khalifah kan bukan Manusia pertama Tapi Wakil Allah SWT Di muka bumi Nah Karena itu Naras ini Tersampaikan Dari Mushollah ke Mushollah Majid-majid Majid-majid Talim Sekolah-sekolah Terus Lalu terbentuk Pikiran Bahwa ada Manusia pertama Maka ketika Ada orang Menarasikan Yang berbeda Liberal Sebetulnya Liberal siapa Yang mereka Yang mereka Tidak sama dengan Quran Liberal betul Sebetulnya Yang kedua Lihat Jadi kembali Ke soal pendangan Iqbal tadi Menurut Iqbal Bahkan di Quran pun Tidak ada Pernyataan Tidak ada Yang mengatakan Nabi Adam itu Manusia pertama Tidak ada Tapi coba Kalau saya sampaikan Ini di Cerama masjid Langsung Di cat Liberal Padahal itu Yang saya Ambil Al-Quran Dan pernah dinyatakan Oleh Intelektual Oleh Kokoh Ibad Islam Terus contoh lain Contoh lain Apakah adek Se-liberal Iqbal Kan belum tentu Contoh lain Misalnya Kata Ar-Razi Abu Bakar Ar-Razi Tafsir Ar-Razi Bukan Itu Tafsir Fahruddin Ar-Razi Ini Ar-Razi Filosof 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 Scientis Ilmuwan Dokter Kata Abu Bakar Ar-Razi Rasio itu Luar biasa Hebat Saking hebatnya Dia itu bisa Mengenal Tuhan Nah untuk Mengatakan itu Dia harus berada Di ekstrim paling ujung Dia katakan Ini supaya orang Tertarik dengan Dengan rasio nih Eh Bahkan kalau perlu Nabi gak perlu Turun pun Kita tahu Tuhan kok Sebetulnya apa Ar-Razi kan sangat Membela iman Sangat membela Allah Sangat membela Ajaran sebetulnya Hanya saja Dia katakan Saking dia bela rasio Har-Razi itu Rasio itu Kompatibel dengan Wahyu Cocok Tapi kan yang Rasio dengan Kebenaran Wahyu Tidak bertentangan Tidak bertentangan Tapi yang dibesar-besarkan Ar-Razi menolak Nabi Kan begitu Cara ngomongnya Sama dengan Adi Armando Adi Armando itu Menolak Salat Timah Waktun Padahal yang dia tuju Itu adalah Membongkar Cara bertikir Ini Jack Derita itu Menurut saya Kunci Dekonstruksi Dekonstruksi itu penting Cara melihat Adi Armando Supaya kita gak Kagetan Terus langsung mencak Nah ini Soal Jadi Apa namanya Tentang Bahwa di dalam Tradisi Islam Itu yang seperti Mas Hilmi ceritakan Dan juga ditulis di Status Facebooknya itu Bahwa tradisi pemikiran Islam Itu kan hal seperti dia Itu kan hal yang Banyak terjadi lah gitu ya Pemikiran yang luas Terus Sangat Apa ya Sangat Out Kayak out of the box Gitu lah ya Tafsirnya ya Nah Tapi kan gini mas Kalau sebenarnya kan Cara terbaik Untuk melihat kayak gitu Itu kan harusnya Oke Kalaupun tau kalian Gak setuju Dengan satu pendapat Itu Harusnya kan dihadapi Dengan Argumentasi Dengan ide Gitu kan Nah Di bagian akhir tulisan Mas Hilmi Itu kan nyebut soal Bagaimana Invasi Mula 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 Itu membuat peradaban Islam Kejayaan Bagdad itu Hancur Dan mereka mengandalkan Otot Senjata Bukan rasio Bukan rasio Mas Hilmi lalu Menceritakan tentang Barbarisme Ini malah justru Sesuatu yang bisa Mengancam peradaban Islam Bisa diceritakan ya itu mas Jadi ini kan Kaitannya dengan Kok pendapat ade Yang kita Orang yang gak setuju Tidak dihadapi dengan Pendapat Tapi pakai Otot Pakai Kekerasan Pakai Cara-cara Barbar Ditelanjangi Dipukulin Hampir dibunuh Kalau gak di ini Itu kan mengerikan Itu gimana menurut mas Makanya gini Begitu saya menonton video Itu disaring Saya melihat ya Allah Ini kok Bayangan saya itu Kayak 1258 Ketika Hulaguhan Menyerang Bagdad Itu kan Dan menghancurkan Semuanya Pasukan Islam Waktu itu kalah Memang Ya kan Karena mereka Ternyata Bukan oleh Peradaban yang mereka Mereka gemari Waktu itu barangkali Panjang ceritanya Intinya Mestinya kan Pasukan Hulago ini Tidak perlu membakar Perpustakaan Karena itu kan Kekayaan dunia Bukan hanya kekayaan bangga Perpustakaan bangga Dihancurkan ya Dibakar Masukin ke sungai Nil Bahkan dilukiskan itu Sungai Nil itu Menjadi hitam Karena banyak tinta Dan asap Kertas yang terbakar Jelaga Jelaga Kayak begitu Dan akhirnya banyak sekali Hazanah yang hilang Dari Bagdad Kenapa begitu? Karena kita tahu Memang Bangsa Mongol Itu bangsa yang Tidak belajar Mereka tidak Tidak gemar Membaca Dan sebagainya Maka kata Barbaranisme itu Kemudian dipakai Dinisbatkan Kepada orang-orang Yang gemar sekali Marah Hanya gara-gara Pikiran Adek mengatakan Bahwa Sebaiknya Dana haji ini Dipakai lah Buat pembangunan Marah Kan di Al-Quran itu Solat Tiga waktu Tiga waktu Dia tidak Tiga kali Tiga waktu Marah Ya kan Nah Ini apa ini Kan mestinya Kalau adek ngomong Seperti ini Dia balas dong Dengan pikiran yang setara Gitu kan Katakan saja Haji itu penting Katakan itu Solat itu lima kali Dalilnya begini Selesai Gak perlu Dengan Mengroyok Sedemikian Rupa Apalagi atas nama Allah Dia takbir Tapi dia melakukan Perusahaan di muka bumi Itu sebenarnya Meledek Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurut saya Sebetulnya Kira-kira begitu Dan Bang Ade Dan Bang Ade itu Kan dia Kalau tidak salah Ada berita yang mengatakan Bahwa dia datang Ke acara itu kan Karena dia Husnuzon ya Berbaik sangka Kan bulan puasa nih Iya Bulan puasa Terus Maksud orang datang Ke acara gitu kan Pasti suasana Gak akan ada kemarahan Atau ini kan Tapi ternyata kan Itu yang terjadi Itu kritik saya kepada Adek Armando Dia terlalu polos Menganggap bahwa Orang lain kayak dirinya Kalau udah berpuasa Pasti implikasinya Berbuat baik Kalau sholat Implikasinya berbuat baik Gak mungkin dong Saya kan sholat Anda kan sholat Gak mungkin dong Ngeroyek saya Nah gitu kira-kira Nah karena keluguan Akhirnya jadi korban Saya kira itu Insight story yang menarik Oke oke Sub indo by broth3rmax